Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di akhir zaman akan banyak terjadi berbagai macam pencana alam yang mematikan Tanda-tanda kiamat ini sudah banyak kita jumpai saat ini Mulai dari pencana gempa, tsunami, gunung meletus hingga banjir yang banyak penelanjutan korban Rasulullah SAW bersabda Pada umatku ini akan ada pembenaman ke perut bumi Penjelmaan menjadi makhluk lain serta hujan batu dari langit Maka berkatalah salah seorang sahabat Wahai Rasulullah, kapan hal itu terjadi? Beliau menjawab Jika para penyanyi dan pemain musik banyak bermunculan dan ketika khombar dijadikan minuman Hadis di Wetir Mizi Dan faktanya, di abad ke-20 dan 21 Masehi Merupakan tahun-tahun yang membuktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW ini Terbukti, banyak kejadian gempa bumi dasyat yang melanda seluruh negeri di dunia Di tahun 2001, gempa dasyat 7,6 Mgritudo mengguncang Gujarat India hingga menewaskan 19.000 orang Di tahun 2003, gempa 6,6 Mgritudo juga mengguncang BAM Iran hingga menewaskan 30.000 orang Lalu di tahun 2004, gempa dan tsunami dasyat di Aceh Indonesia yang menewaskan sekitar 250.000 orang Di tahun 2008, gempa dasyat 7,9 Mgritudo mengguncang sincuan China hingga menewaskan 69.000 orang Di tahun 2010, gempa dasyat 7 Mgritudo mengguncang Haiti hingga menewaskan 200.000 orang Di tahun 2011, gempa berkekuatan 9 Mgritudo mengguncang Jepang hingga menewaskan lebih dari 15.000 orang Tata gempa ini hanya sebagian kecil dari daftar gempa yang ada di dunia Menurut tanda dari BMKG, di Indonesia saja sepanjang tahun 2022 sudah terjadi lebih dari 10.000 kali gempa Baik gempa yang merusak dan tidak merusak Kemudian, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah surutnya Sungai Eufrat di Timur Tengah Dan terjadinya banyak pertikaian, peperangan, dan saling bunuh-membunuh Dari Abu Huraroh, bahwa Rasulullah SAW bersabda Kiamat tidak akan terjadi sehingga Sungai Eufrat surut menyebabkan gunungan emas Di atasnya orang-orang berperang sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh 99 Setiap orang dari mereka mengatakan Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu Hadis Yawet Bukhari dan Muslim Di akhir zaman nanti, akan ada masa di mana manusia akan hidup berkelimang harta Saking kayanya, hingga tak ada lagi orang yang mau menerima sedekah Rasulullah SAW bersabda Kiamat tidak akan terjadi sampai di tengah kalian harta menjadi banyak Lantas melimpah ruah sehingga pemilik harta bingung mengenai siapa yang akan menerima sedekahnya Dan sampai ada orang yang dipanggil untuk menerimanya Tetapi ia mengatakan Aku tidak membutuhkannya Hadis Yawet Al-Bukhari Selain itu Di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat Adalah banyak orang yang urat malunya putus Mereka tak punya malu bersetupu di jalan-jalan seperti layannya keledai Perzinaan di akhir zaman akan dianggap hal yang sangat biasa Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda Hari kiamat tidak akan terjadi sampai mereka bersetupu di jalanan seperti persetupuan keledai Aku bertanya Benar-benar itu akan terjadi? Belur Rasul menjawab Ya, itu benar-benar akan terjadi Hadis Yawet Ibn Hibbar Setiap manusia pasti akan mengalami kiamat Karena ketika seorang mati Maka berarti ia sudah mencumpai kiamatnya Dalam sejumlah hadis disebutkan Bahwa Nabi pernah ditanya mengenai hari kiamat Nabi lalu memandang seorang pemuda dan bersabda Pemuda ini tidak akan mencumpai masa tuanya Sebelum kalian mencumpai kiamat kalian Alias mati Hadis Yawet Bukhari dan Muslim Pada hari kiamat Seorang Muslim akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya Dahulu ada seorang lelaki badui bertanya kepada Nabi mengenai hari kiamat Nabi bersabda Kiamat itu benar adanya Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambutnya? Si badui menjawab Demi Allah Aku belum mempersiapkan diri untuknya Baik memperbanyak sholat maupun amalan lainnya Namun aku mencintai Allah dan Rasulnya Nabi kemudian bersabda Gelak engkau akan berkumpul bersama orang yang engkau cintai Hadis Yawet Bukhari dan Muslim Jika video ini bermanfaat Silahkan like dan bagikan Semoga berkah selalu Wallahu'alamu biswab